hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda semoga dalam keadaan sehat walafiat ya kembali lagi di channel aku aku udah lama banget emang gak upload video hampir seminggu lebih gak tau kenapa ya mamutnya itu kayak belum ada gitu untuk face overnya padahal stock video tuh kayak udah banyak banget bahkan hampir memori aku penuh tapi gak aku edit-edit dan baru sekarang ini ya mam aku ada semangat lagi untuk edit video jadi ini di hari Senin ya mam aku edit videonya alhamdulillah anak-anak sekolah tuh udah pada libur ya mam kalau untuk abiu ngambil rapota tuh nanti di hari Kamis atau ada yang samaan sama aku jadi alhamdulillah hari Senin ini nanti sampai seterusnya tuh abiu udah libur sekolah gitu ya mam jadi alhamdulillah nih rutinitasnya gak terlalu padat lagi gak yang pagi-pagi banget gitu ya mam aku udah sibuk banget gitu yang pertama sih pastinya ngurusin anak sekolah dulu ya mam baru masak dan beberes rumah yang lainnya tapi kalau sekarang sih agak santai gitu ya mam jadi udah tinggal masak dan beberes aja gitu dan ini lanjut ke ini tuh di hari Minggu gitu ya mam sebenernya di hari libur jadi ini aku mau masak simple aja untuk sarapan aku jarang-jarang ya mam untuk sarapan aku videoin ini tuh aku mau bikin nasi goreng terasi requestan pas suami jadi untuk bumbunya cuman bawang merah bawang putih sama cabai aja ya mam gak lupa sama terasinya dan itu ya mam ada suaranya cira karena aku tuh face overnya di kamar dan tiba-tiba dia tuh masuk kamar nyamperin aku gitu ya mam lanjut aja ini ke videonya kalau nasi goreng terasi ini gak dicampur sama telur ya mam jadi telurnya tadi misah aku dadar gitu dan aku tambahin daun bawang karena ini tuh sarapan untuk aku sama suami aja gitu kalau untuk anak-anak sih beda lagi ya mam karena gak mungkin juga untuk sarapan ini ini kan nasi gorengnya pedas ya mam juga telurnya tuh aku tambahin daun bawang karena abiu tuh kalau bikin telur dadar dia sih ya maunya yang polosan aja ya mam gak mau ada yang jauh-jauhnya seperti ini dan ini Alhamdulillah untuk menu sarapan simpelnya udah jadi ya mam kayak gini aja tuh udah nikmat banget yang penting tuh pagi-pagi perut udah keisi gitu ya mam dan ini lanjut aku tuh kayak ada semangat gitu ya mam mau beberes di kolong dapur karena kayak udah penuh banget ya mam sama perabotan aku dan juga udah berantakan sekalian juga nih untuk rak panci-panci aku aku mau bersihin juga aku mau lap karena udah lama juga nih gak aku bersihin gitu ya mam jadi udah banyak yang berdubuk gitu ini untuk raknya juga gak aku cuci jadi aku lap-lap aja ya mam karena sebenernya ini juga udah siang banget udah waktunya anak aku tidur jam tidur siang gitu ya mam jadi aku set-set aja untuk beberesnya karena lagi ada mood gitu ya mam untuk beberes dan untuk anak-anak tuh lagi sama pas suami di depan jadi aku leluasa banget untuk ngerapihin kolong meja dapur aku ini ya mam dan ini ya mam aku tuh sebenernya punya panci set ini isi 3 ini emang harganya murah tapi ternyata memang kualitasnya kurang bagus ya mam dan ini yang aku pake tuh baru yang pancinya aja untuk yang kayak walkpannya gitu belum aku pake karena takut kayak karatan gitu ya mam itu yang pancinya tuh kayak karatan gitu atau temen-temen ada yang tau biar gak karatan kayak gitu ya mam pokoknya tuh kayak biar bisa dipake gitu ya mam atau di apain dulu sebelum dipake bisa terus komennya di bawah ya mam karena sayang aja gitu aku udah beli tapi gak aku pake-pake dan ini juga ada panci untuk kukus-kukus untuk biasanya sih aku bikin kue gitu ya mam yang dikukus karena aku juga gak ada oven terus ini juga ada panci set ini isi 2 juga ya mam ini murah banget tapi kualitasnya tuh bagus bahannya tebel ini tuh merek gabur ya mam kalau gak salah pernah aku unboxing juga ada videonya itu 2 100 ribu pokoknya itu murah banget dan tebel gitu ya mam untuk bahannya nah ini ya mam untuk pancinya ini aku lap aja karena memang gak aku pake ya mam biasanya tuh yang panci di bawah ini kalau mau aku pake aku bilas lagi gitu ya mam aku cuci dan lanjut ini aku mau lap-lap juga untuk rak sampingnya itu jangan salvok si abiu tadi lewat ya mam ini untuk perintilan-perintilan ya mam itu udah berdebu banget jadi yaudah aku mau cuci dulu gitu tadi aku taruh wastafel dulu ini mau aku keluar-keluarin karena nanti mau aku tata ulang gitu ya mam aku mau rapihin pokoknya dan untuk barang-barang yang sekiranya gak aku pake nanti aku buang aja karena kayak menemenuhin kolong meja dapur aku ini ya mam ini kan meja dapur aku tuh kayak kecil gitu ya mam gak luas jadi aku tuh pake meja-meja tingkat kayak gini ya mam biar muatnya banyak gitu dan ini ya mam banyak perintilan toples-toples kayaknya mau aku buang kayak sayang gitu ya mam bisa dipake kayak wadah kerupuk-kerupuk gitu itu semuanya tuh bekas astor-astor untuk toplesnya dan lanjut ini mejanya aku mau lap-lap aja oh iya teman-teman lagi sibuk apa nih nonton video aku sebelumnya aku mau siapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir dan juga support channel aku yang komen ataupun tidak komen yang punya channel ataupun tidak punya channel semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah berkali lipat amin dan yang baru menemukan channel aku jangan lupa untuk bantu support channel aku ya dengan cara di like, komen, dan di subscribe dan gimana nih untuk teman-teman aktivitasnya di hari ini samakah anak-anaknya udah pada libur sekolah atau belum atau udah ada rencana nih liburan nanti akhir tahun ya mam mau kemana kalau aku sih insya Allah ya mam pas tahun baru aku mau ke Cikarang ke rumah kakak aku karena requestan bapak aku ya mam katanya mau main ke rumah anaknya yang di Cikarang jadi untuk yang di Cikarang itu ada kakak aku yang ke 4 aku ngitung dulu ya mam karena kan kakak aku ada 8 dan aku tuh 9 bersaudara aku anak bontot jadi aku agak-agak lupa gitu ya mam kakak yang keberapa yang di Cikarang iya nanti kita tuh mau ngumpul disana aja mau bakar-bakar insya Allah semoga selalu diberi kesehatan dan juga ada waktunya gitu ya mam yang tepat lah pokoknya gitu kita bisa berkumpul sama keluarga di akhir tahun dan ini aku juga mau rapihin di kabinet atas ya mam ada lemari gitu ini aku tuh beli di tetangga aku kayak ikut arisan perabotan gitu ya mam harganya tuh sekitar 18 ribu ini ada 3 pintu lumayan lah ya mam untuk simpan-simpan barang-barang yang jarang aku pakai gitu jadi aku taruh atas ini aku simpan toples-toples sama tupperware gitu ya mam atau tempat makan untuk si Abiyu sama pak suami dan ini lanjut mejanya tuh mau aku keluarin ya mam karena kan aku punya storage gitu ya mam yang tertutup jadi mau aku taruh di kolong dapur aja dan nanti ini mejanya aku pindahin aja ya mam biar tuh nanti kolong meja dapur aku agak sedikit luas lah gitu ya rubah suasana ya mam walaupun di kolong dapur juga tetep ya mam jadi agak beda aja gitu di dapur ini aku masih bingung gitu ya mam untuk ngaturnya biasa ya mam kalau geser-geser perabotan pasti masih agak bingung gitu yang mana gitu yang enak dan biar lebih luas aja sih ya mam pastinya karena ternyata lumayan juga nih ya mam barang-barang aku udah lumayan banyak jadi ya gitu agak repot juga di tempat ini ya mam dikarenakan tempatnya juga yang sangat minimalis ini sebenarnya tuh di rumah aku banyak banget ya mam aidnya maksudnya tuh kayak eee naruh barang-barang yang numpuk gitu ya mam banyak banget di pojokan-pojokan tapi gak pernah aku videoin karena menurut aku eee gak enak aja gitu ya mam kalau masuk video oh iya aku juga mau ucapin makasih banyak buat temen-temen yang kemarin tuh udah ngedoain aku di ulang tahun aku eee semoga semua doa-doa temen-temen tuh dijabah dan berbalik-kembali doa yang terbaik juga untuk temen-temen semua amin eee kemarin tuh di video atau di komen ya mam di komenan video aku yang kemarin aku ulang tahun itu kayaknya pada gak nyangka ya mam kalau aku tuh umurnya udah 30 tahun ya bener ya mam memang aku tuh umurnya udah 30 tahun dan udah mempunyai dua anak laki-laki dan juga perempuan jadi aku tuh memang kelahiran tahun 93 ya mam aku tuh sama ya mam sama pas suami cuman beda bulan aja kalau pas suami tuh September dan kalau aku tuh November gitu jadi gak ada yang lebih tua jauh gitu ya mam aku sama pas suami aku tuh memang seumuran sama pas suami gak tau kenapa aku lagi pas jaman pacaran juga gak suka sama yang yang sama yang lebih tua gitu ya mam jadi aku juga cari suami yang seumuran aja gitu gak tau kenapa karena biar lebih nyambung aja gitu ya mam dan kalau ngobrol tuh kayak gak camgung jadi memang aku tuh sukanya sama yang seumuran gitu ya mam gak suka sama yang lebih tua yaudah lanjut aja daripada ngobrolnya ngalur ngidul ya mam ini aku mau sapu-sapu untuk kolong dapurnya tadi untuk mejanya udah aku keluarin lumayan kotor ya mam di bawah meja dapur aku ini dan ini dia mam storage yang baru aku beli aku kemarin gak unboxing karena ternyata udah dirakit gitu ya mam sama pas suami jadi yaudahlah gak ada video unboxingnya ya mam jadi udah jadi seperti ini dan dikiranya pas suami tuh ini rak sepatu ya mam padahal ini tuh aku mau simpen untuk storage di dapur gitu tapi kata dia ini rak sepatu yaudah akhirnya disini ya mam aku simpen dan ini tuh untuk menyimpanan taparware-taparware aku ya mam yang aku pake untuk food prep gitu jadi kan lumayan banyak dan biar ringkes aja aku satuin disitu ya mam dan ini alhamdulillah udah selesai dan udah rapi ya mam udah bersih juga aku lap-lap jadi sekian dulu untuk video aku hari ini terima kasih assalamualaikum bye